Oke, selamat siang ya. Ini orderan yang mau kita kirim untuk Nissan Livina. Livina yang terbaru seperti expander, Livinder jadinya ya, boleh kita bilang ya. Ini adalah bohlam JL55. Bohlam ini adalah bohlam yang paling terang, ya, 55W. Bohlam ini adalah original, juragan lampu. J artinya juragan, L artinya lampu. 55W artinya adalah tipe ini 55W. Di sini ditandakan ada emboss logo JL. Versi ini adalah sudah versi upgrade di kipas. Kipasnya lebih kencang dibandingkan versi yang biasa. Dan di sini juga ada stiker logo emboss, stiker garansi segel juragan lampu. Bohlam ini 55W. Bohlam ini bohlam paling terang. Tetapi Anda pemasangan jujur harus benar di sisi karet. Karet pemasangannya benar, bohlam ini akan berjalan di 55W. Sampai 60W. Jika karet Anda pemasangannya menutupi, dia punya heatsink. Ini adalah heatsink. Jika karet menutupi heatsink, LED ini akan hanya berjalan di sekitar 40W sampai 42W. Nah, supaya maksimal terangnya, jadi Anda harus karet harus dibedol atau karet harus diiris. Supaya LED ini bisa bersirkulasi soal pendinginan. Itu saja ya poin penting dari saya untuk semua mobil, terutama ini yang di order oleh Pak Aditya untuk Nissan Levinder 2020-2019 sama Nissan Levinder Rasa Expander. Oke ya, satu keunggulan bohlam ini saya sudah bilang, ini bohlam paling terang. Ini 55W paling terang. Syarat kedua, bohlam bagus. Bohlam ini tidak ngedrop. Tapi, bohlam ini terangnya bervariabel terhadap suhu lingkungan. Jadi, kalau terlalu panas, dia akan turun wattnya. Nah, supaya dia tidak panas, Anda perlu pengaturan karet dengan lebih baik. Karena pas pemasangan Anda harus lepas dulu ininya, Anda pasang karetnya. Nah, ini penting banget, penting banget, kalau standar-standar saja karetnya, ini akan menyebabkan heatsink tertutup. Ya, heatsink tertutup artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa menembus. Ya, ini tertutup nih, tidak bisa menembus. Jadi, Anda harus mengakali karetnya. Ya, mengakali karetnya dengan cara mungkin mengiris bagian ininya supaya dia bisa masuk lebih ke dalam. Ya, itu salah satu caranya. Cara lain yang paling gampang dibedol. Ya, digedein supaya sirkulasi udara lancar. Sirkulasi udara lancar, Anda akan merasakan bahwa bohlam ini berjalan di 55W sampai 60W. Ya, tetapi kalau terlalu panas, Anda hanya merasakan jalan di 40W. Bohlam ini juga adjustable, ya. Bayangan gelap sangat kecil dan tidak besar. Ya, kita tunjukkan bayangan gelapnya. Nah, ini bayangan gelapnya. Ya, bayangan gelapnya kecil. Hampir tidak ada lah, bukan tidak kecil loh. Ini enggak ada bayangan gelap sama sekali. Jadi, output akan sangat padat dan cut off sangat bagus. Ya. Bohlam ini juga tidak storing ya, tidak menggunakan driver. Ya, tinggal colok saja. Yang poin penting adalah soal pendinginan deh, pokoknya. Ya, bohlam ini JL55. Bohlam ini sudah, kalau dibandingkan dengan teknologi dual heat pipe lateline, ini sudah sangat maju. Kenapa? Drivernya tidak ada. Drivernya inside, ya, di dalam. Jadi, teknologi pembuatannya sudah sangat maju. Ya, cuman yang saya perlu titik beratkan untuk Anda yang membeli tipe JL55, concern lah di soal karet. Karena ini kunci penting untuk sukses lat ini. Ya, sukses lat ini dalam arti adalah supaya dia bisa bermain di 55 sampai 60 watt. Ya, bohlam ini 55 sampai 60 watt. Kita akan coba, nyalakan ya. Bohlam ini 55, 60 watt. Ya, saya berani jamin. 55,8. Jadi, bohlam ini 55 watt. Ya, bohlam ini bermain di 55 watt. Bohlam ini bisa turun wattnya jika terlalu panas. Nah, panasnya ini gimana caranya kita harus buang? Saya sudah mengupgrade tipe ini dengan kipasnya yang kencang. Tetapi, memang karetnya, ya, mobil Jepang di Indonesia, karetnya menutupi dia punya heatsink. Memang kita sudah sadari, saya sendiri sudah tahu, ini heatsink kurang tinggi. Ya, kita sudah request untuk yang lebih tinggi. Tetapi, saya terkendala di order quantity. Ya, karena cetakan malnya itu kita harus beli dan harganya mahal banget, gitu ya, oleh pabrikan. Jadi, kita keberatan untuk mengupgrade. Nah, caranya yang terbaik adalah dengan mengakali karetnya. Itu aja, ya. Kalau paling terang, saya akan jamin ini paling terang. Ya, 55 watt untuk Nissan Givinan. Ya, barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah titik mentoknya. Titik mentoknya, jadi Anda tinggal pasang, ya. Jadi, bisa diarahkan ke arah jam 12 atau 11.45, lah. Ya, oke. Jika Anda mau order late ini, Anda bisa WhatsApp saya, 0898-269-3838. Ya, nomor itu tercantum di sana. Anda bisa WhatsApp saya. Anda mau beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, it's oke. Nanti saya kasih linknya melalui WhatsApp. Yang pasti adalah pastikan barangnya original supaya Anda mendapatkan yang terbaik. Sudah versi upgrade di kipasnya. Ya, lebih kencang. Kita sudah ukur menggunakan alat yang namanya tachometer. Ya, ada orang yang bilang saya menjual harga overpriced tapi tergantung juga, ya. Saya tidak menjual harga mahal, tetapi intinya saya menjual kualitas. Barang ini ada garansinya. Jika ada rusak, Anda silakan komplain ke saya. Memang jika mati total, kita akan menggantikan dengan yang baru. Ya, keluhan-keluhan yang pernah saya dapatkan selama saya menjual late ini. Karena late ini bergantung dengan suhu lingkungan. Pada saat dia menurunkan watt, memang akan terasa ada flicker atau mengedip. Nah, itu artinya adalah dia dibatas panas atau dibatas dia mau dingin. Jadi, dia mau wattnya mau naik atau mau turun. Makanya akan berasa seperti lampu tersebut bergetar. Nah, kalau hal itu yang terjadi, Anda berarti lebih perlu memperhatikan manajemen panasnya. Yaitu karetnya inilah. Ya, seperti itu. Saya bocorkan, bukan saya bocoran, saya sebagai pedagang, saya juga hobi. Saya ngomong apa adanya to the point. Ya, saya tidak mau menutup-nutupi dengan menjual barang, tidak saya sampaikan kejelekannya, tidak saya sampaikan keunggulannya, saya tidak mau bermain curang. Karena banyak teman-teman, ya, walaupun saya bukan muslim, saya terus terang, tetapi saya mau berusaha amanah. Saya juga tidak mengerti pengertian amanah, 100% apa, intinya saya mau jujur kepada Anda. Memang harga ini, barang ini, Anda beli, ada harga, ada kualitas. Tetapi, ya, kita jabarkan spesifikasinya. Masalah ini bukan hanya di tipe ini saja. Masalah ini banyak di tipe LED-LED dual heat pipe yang dijual di pasaran. Bahkan, banyak yang lebih parah. Tetapi, ini lebih better, lebih bagus. Kenapa? Karena satu speknya lebih tinggi. Dia tanpa driver, tinggal colok PNP, bayangan gelapnya kecil, ya, dia tidak storing, dia tidak ada bayangan gelap loh, bukan kecil. Banyak LED dual heat pipe lain di pasaran, bayangan gelapnya gede banget. High beamnya tidak naik, bayangan gelap, high beamnya gede. Ini LED tanpa bayangan gelap. Ya, drivernya tanpa driver, tidak storing, ya, pemasangan tinggal PNP, kipasnya juga sudah versi yang kencang, sudah upgrade, ya. Kalau Anda memilih, dual heat pipe lain lebih parah daripada ini, bro. Saya ngomong apa adanya. Karena kenapa? Kalau dual heat pipe lain lebih bagus, kita akan beli order dual heat pipe tersebut, yang bagus kita akan jual kepada Anda, sebagai calon customer saya. Tetapi ini masih yang terbaik, bro. Masih yang terbaik, dibandingkan dual heat pipe yang lain. Apa sih itu dual heat pipe, buat Anda yang bingung, adalah teknologi pendinginan, yang menggunakan dua buah batang tembaga. Tabung hampa ada dua, jadi ada tandanya titik di sini. Ini speknya lebih tinggi, dibandingkan versi lain. Dual heat pipe, double cooper PCB. Oke, intinya nggak ada masalah, Anda tidak perlu takut, saya orangnya terlalu to the point, ngomong apa adanya, ceplos-ceplos, jadi memang ada kelemahan, ada kelebihan, tetapi ini lebih unggul dibandingkan versi-versi dual heat pipe yang dijual di pasaran. Ini tidak ngedrop, tetapi dia bervariabel terhadap suhu lingkungan di dalam ruangan mesin Anda. Makanya manajemen panasnya harus diperbaiki, yaitu dengan kuncinya adalah ada di karet. Intinya kuncinya di karet. karet pemasangannya bisa bersirkulasi itu udara, led ini akan sangat bagus Anda pakai. Kenapa saya berbicara begini? Karena saya pakai juga di mobil expander. Saya coba, kita stress test di atas meja ini, led ini tidak ngedrop. Tetapi, kalau kita tutup kipasnya, dia stress test. Kita stress test, dia akan turun wattnya sampai 40-42. Tetapi kalau kita nyalakan saja di atas meja ini, led ini tidak ngedrop. Jadi, intinya kuncinya adalah ada di panas. pembuangan panas baik, led ini akan baik. Ya, seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati